Halo semuanya, seperti biasa sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga nyarin loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru di channelnya Bangga Yaudah langsung aja kita masuk ke dalam videonya, selamat menonton, enjoy! Angga, Ucup, aku ada berita baru Emangnya ada berita apa ya pak? Jadi sebenarnya cucu Charles itu adalah manusia Apa? Jadi selama ini cucu Charles itu berasal dari manusia? Iya Angga, aku punya filmnya, disini kita nobar bareng Ayo Atupa, let's go, aku penasaran banget dengan cucu Charles kalau sebenarnya dia tuh adalah manusia Ayo kita nonton, let's go Nah, ini dia untuk filmnya Nah, ini dia ada cucu Charlesnya Wah, kasian banget, lihat pada di ini, pada di kill Nah, ini dia cucu Charles guys Ini adalah salah satu kereta api dan laba-laba guys Lihat guys, mukanya serem banget disini teman-teman Lihat guys Oke guys, yang pertama-tama disini ada orang yang bekerja dan dimakan sama cucu Charles Ini siapa teman-teman? Coba kita lihat guys, apakah ini Charlesnya kah guys? Wah, ternyata benar guys yang tadi itu Charlesnya Karena disini itu Ini ayah ibunya Ternyata Charles itu ini guys Suka dibully gitu guys sama teman-temannya Disini Tuh guys, gak ini guys Gak dibullyin masuk teman-teman Kasian juga ya guys, Charlesnya guys Gak ada yang menemaninya Lalu Charlesnya pergi guys Dia pergi kemana ya guys ya Uh, ini guys Dia naik kereta api gitu guys Dan kenapa Kereta apinya bisa menjadi ini guys Cucu Charles gitu teman-teman Aku juga penasaran Dan kenapa kereta itu bisa menjadi laba-laba guys Kita nonton bersama-sama disini guys Uh, ternyata Charles itu bertemannya sama laba-laba guys Apakah disini Charlesnya bakal menjadi Spider-Man kah? Oh, enggak guys Tuh guys, ternyata Charlesnya suka dibully gitu guys sama teman-temannya guys Gak ada yang ngajak main gitu guys Kasian juga ya Charlesnya guys Tuh, kan bener guys Disini dibully guys Charlesnya Kasian juga ya Dan disini ada yang ngebantu guys Yaitu ini guys Misinisnya kereta api teman-teman Itu yang tadi guys Ini misinis atau polisi guys Untungnya disini ada yang menyelamatkannya guys Ini guys salah satunya guys Pak PC ini sekali ya Untuk namanya Tapi aku enggak tahu juga nama dia siapa guys Dan bapaknya ini tuh menemani Charles guys Baik banget dia guys Nah Charlesnya itu naik ini guys Kereta api gitu guys disini Nah ini guys Tuh Oh, ternyata cucu Charles itu adalah suara ini guys Cucu Oh, gitu guys Ternyata seperti itu teman-teman Untuk dikisah dibaliknya Charles guys Jadi cucu Charles Cucunya itu suara ini guys Kelaksunya kereta api Dan Charlesnya itu orang teman-teman Jadi beneran dong guys Ternyata Cucu Charles itu adalah manusia Tuh, cucu Charlesnya yang berteman sama ini guys Laba-laba gitu guys Tadi ada laba-labanya Ini siapa guys Uh, dan disini Charlesnya ditelepon guys Oh ini guys Siapa ini namanya Aku agak lupa guys Yang tau coba komen di kolom komentar ya Aku agak lupa namanya guys Yang ini nih Yang pake Apa ya Jazz kuning teman-teman Itu ada guys Di cucu Charles teman-teman Ini ada Ini guys Jalur kereta terputus gitu Oh ini guys Keretanya guys Keretanya cucu Charles teman-teman Beneran dong Warna keretanya itu warna merah Dan untuk namanya itu Charles guys Uh, gitu teman-teman Tapi kenapa bisa menjadi Cucu Charles ya Kenapa ya teman-teman Kita coba lihat bersama-sama disini guys Nah, untuk Charlesnya itu naikin guys Naikin kereta api yang merah tadi guys Ya ampun Keretanya tiba-tiba Rusak guys Tidak bisa dikenalikan guys Sama cucu Charlesnya teman-teman disini Apa yang bakal terjadi Yah Cucu Charlesnya jatuh guys Ke jurang teman-teman Tuh disini guys Sama kereta apinya Dan dia sendirian disini guys Wah Bersama keretanya teman-teman Tapi disitu ada jalan Yah, ketutup dong jalannya tadi guys Dan dia kayaknya Mencari sesuatu deh guys Mencari untuk jalan pulang Karena tadi Jalan tadinya ditutupin guys Sama batu Dan disini Cucu Charlesnya cari makanan guys Kelaparan guys Karena di dalam gua Tadi ada jalan keluar Tapi gak bisa dibuka Ketutupin sama batu Dan disini Akhirnya Cucu Charles menemukan telur guys Apakah telurnya ini dimakan kah guys Apakah dimakan teman-teman Wah beneran dong guys Dimakan guys Apa yang terjadi disini guys Yah Charlesnya guys Dimakan guys Dan disini menjadi apa teman-teman Wah Jadi laba-laba guys Ternyata Kisahnya itu Seperti itu teman-teman Untuk cucu Charles Dia itu adalah manusia Dan terus Ini guys Dia makan telur gitu Terus menjadi laba-laba Terus laba-labanya Ke kereta api guys Dan menjadilah Cucu Charles guys Mukanya aja tadi Serem banget Dan disini ada orang yang Mainin guys Apa yang bakal terjadi disini guys Kita lihat bersama-sama Teman-teman Boom Dan hancur guys Itu yang tadi guys Yang ketutupin batunya guys Ya ampun Wah Serem banget guys Lihat guys mukanya guys Cucu Charles Wah Kasihnya juga guys Orang-orangnya guys Pada dimakan guys Dan cucu Charlesnya disini Bahas dendam teman-teman Nah itu guys Cucu Charlesnya guys Serem banget guys Itu adalah salah satu Kereta api dan laba-laba Nah ini guys Cucu Charlesnya guys Disini Kaget guys Di jumpscare guys Sama cucu Charlesnya Wah Ternyata Di balik cucu Charles itu Adalah manusia Dan dia tuh Tadi makan telur gitu Dan menjadi laba-laba Dan masukin ke kereta api gitu Menjadilah disitu Cucu Charles Jadilah Begitulah Untuk ceritanya Cucu Charles Wah Kira-kira Abis ini Kita ngapain ya Gini aja Angga Gimana kalau kamu Main game aja Emangnya main game Apa ya Pak ya Main ini aja Angga Main build and Boat Itu salah satu Game Yang bisa bikin Perahu gitu Itu seru banget Wah Bener juga Yaudah Ucup Kalau begitu Ayo kita main Itu Build and Boat Ayo Let's go Kita kesana Nah Ini dia Ucup Game Build and Boat Jadi disini itu Kita bakalan Bikin perahu gitu Yaudah Kalau begitu Aku disini bakal bikin Perahu Yang sangatlah unik Oke Disini kita bikin Itu pertama-tama Aku dari ini dulu Dari ini Kayu Kayanya guys Kalau build and Boat itu Lebih kuat Itu pake apa guys Blocknya guys Yang tau Coba komen di kolom Komennya Ya ampun Itu apaan Tiba-tiba Ada ini guys Ini apaan Wih Itu roket guys Bisa terbang guys Keren banget itu Oke Kita bikin dulu Temen-temen disini Bentar Kita bikin dulu Untuk perahunya guys Biar kita Bisa sampai sana guys Kita finishkan Dari game ini Bentar Kita cari lagi Kita pake ini aja guys Ini lebih banyak guys Besi-besinya guys Kita bikin Perahunya Kayak gimana ya Bentar Aku bikin dulu guys Disini Nah Ini guys Perahua aku guys Gimana guys Coba rating kalian guys Komen di bawah ya guys Nilainya kira-kira Berapa guys Perahua aku guys Kita coba Perahua aku Let's go Ini gimana secara naiknya Woy Gak bisa naik Ya ampun Yaudah Aku simpel lagi deh Disini Biar aku bisa naik Nah Kita udah guys Kita loncar Semoga aja Perahu ini kuat banget guys Untuk menuju finish sana Dan finishnya Jauh banget guys Ada di pojok sana guys Nah Kita ke bawah Sama airnya guys Let's go Apakah kali ini bisa finish guys Di build and board guys Dengan bikinan perahu Seperti ini guys Dan finishnya jauh juga guys Dan disini nanti Kita bakal melewati Batu-batu guys Disana guys Lihat guys Batunya pada gede-gede Semoga aja perahu aku kuat banget Disini guys Ya ampun Aku lupa guys Harusnya tadi ditambahin roket Biar cepat gitu guys Untuk menuju sananya Aku lupa guys Hahaha Yaudah guys Kalau begitu kita coba kesana guys Let's go Ayo Kita lebih cepat lagi Tapi ini kalau pakai roket Kayaknya lebih cepat deh guys Karena aku tidak memakainya Wah Ininya udah hancur guys Sedikit teman-teman Untuk perahu aku guys Tapi disini masih kuat Kita udah sampai di Eh apa ini Ada jam gitu di atasnya Dan terus disini ada mesin jam gitu guys Tuh disini ada Ini apa ya namanya itu Aku agak lupa teman-teman disini Wih Ternyata perahu aku kuat juga guys Disini guys Masih bisa menahan Mendabrak batu Beberapa batu guys Ya Tidak Jangan sampai hancur Tidak guys Hahaha Aku dikit lagi hancur teman-teman Lihat guys Posisi aku guys Dikit lagi bakal jatuh itu Tapi semoga aja enggak guys Semoga aja aman Ini gak bisa dibelokin guys Ya Hahaha Yang ucupnya dikit lagi juga guys Tapi yang aku lebih dikit lagi Itu bakalan jatuh guys Bentar Jangan sampai terjatuh Belok sini woy Oke Ini udah jauh banget Tidak Hahaha Dan aku udah Ini guys Udah mengurang dikit guys Oke Aku udah sampai disini guys Apa ini namanya Nah ini ada di bunga-bunga gitu Tempatnya guys Oke Masih aman guys Disini guys Perahunya Let's go Kita kesana lagi Ayo Nah Kita sampai dimana ini Di hotdog ya guys Atau apa itu namanya RB battle guys Wah Disini banyak makanan guys Siapa disini yang suka hotdog guys Coba komen di kolom komentar ya Akunya botak guys Tidak Hahaha Ya ampun guys Akunya botak Dan kaki aku Gak ada satu lagi guys Tidak Disini akan meninggoy Tuh ucup juga guys Itu guys Botak juga guys Tapi ucupnya masih maju disana guys Hahaha Tidak guys Aku meninggoy guys Ya ampun Karena tadi perahu aku hancur guys Tidak guys Berarti disini aku harus membuat Perahu yang lebih kuat lagi guys Disini Marilah kita bikin lagi Oke guys Ini dia untuk perahu terakhir aku Semoga aja dengan perahu ini Kita bisa sampai sana Let's go guys Kita launcharkan Semoga aja perahu ini Bisa kuat juga temen-temen Untuk menahan Batu-batu yang ada disana Ayo temen-temen kita kesana Let's go Ayo Loh itu kenapa lepas ya Yang ininya temen-temen Oke Kita udah sampai sini lagi guys Dan disini Masih jauh guys Untuk sampai Harta karun sana guys Oh iya Ininya lupa gak dinyalain dong Oh bisa guys Weh bisa Hahaha Bisa guys tadi guys Dinyalain guys Ya malah berbalik guys Ya ampun Tidak Hahaha Akunya malah berbalik lagi guys Tidak guys Ya ampun Oke Ayo bisa Ya abis dong Roketnya Oke gak apa-apa guys Ayo berdiri lagi Kamu pasti bisa Harusnya ini masih kuat ya guys Untuk perahunya guys Tapi ini malah berbalik dong Hahaha Oke guys Kita udah sampai disini lagi Yang batu gede Kita hajar lagi Let's go Semoga aja perahu aku kuat banget Untuk sampai sana temen-temen Untuk menghadapi Batu-batu gede Seperti ini guys Lihat guys Batu gedenya banyak banget guys Apakah kuat guys Karena disini Aku udah perbanyakin Besi-besi Ada di perahu aku guys Biar kita bisa sampai sana gitu guys Biar makin kuat gitu guys Untuk perahunya Oke Ayo Perahu ku Pasti kuat kamu Bisa melawan Batu-batu ini Yang sangatlah besar Inilah Batu yang sangat kuat guys Lihat guys Perahu aku tinggal segini Oke Let's go Harusnya bisa ini Harus bisa finish temen-temen Dikit lagi Ayo Pasti bisa perahu aku Let's go Dikit lagi Dikit Oke Ayo kita hantam lagi disini temen-temen Oke Dikit lagi guys Ayo Kita mendapatkan harta karun guys Ayo Pasti bisa Oke Dikit lagi Perahu ku ternyata masih kuat guys disini Ayo perahu ku Pasti bisa Oke Oke guys Apakah ini finish temen-temen Let's go Let's go guys Oke Dan disini kita melawan lagi batu-batu guys Wah ini batunya Agak kuat kayaknya guys Apakah disini bisa guys Untuk finish sampai sana guys Semoga aja bisa guys Nah itu guys Finish kita temen-temen Let's go Tidak Aku baru-baru balik dong guys Oke masih selamat ya Oke aku disini masih selamat temen-temen Harusnya aku bisa sampai sana Ayo perahu ku Aku pasti bisa Ayo Akhirnya Disini aku bisa finish juga guys Let's go guys Kita dapetin harta karunnya Disana Yeeey Dari tadi aku berusaha Sampai sini Ternyata Sangatlah susah banget Temen-temen Dan akhirnya disini Kita Bisa memenangkan Di game ini juga Let's go Kita dapetin guys Harta karunnya Kira-kira kita dapet apa guys Weeey Kita disini mendapatkan Banyak emas guys Kalau begitu Kita bakal pulang lagi Ke kota Brokepen Let's go guys Oke temen-temen Kayaknya untuk video kali ini Kayaknya sampai sini aja dulu Untuk video kali ini Dan terima kasih banyak Yang udah nonton dari awas Sampai habis Dan semoga aja di video kali ini Kalian suka dan teribur juga Dan seperti biasa Jangan lupa tuh klik Tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga Nyalakan loncengnya Atau notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Video menarik di channel Bangga Ataupun video game Roblox ini Yaudah mungkin Gue asingin aja dulu Untuk video kali ini Kopi pahit jangan diminum Gue pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye semuanya Dan Siap Sampai jumpa